Video amatir penghadangan sebuah mobil di pintu tol Koja Barat, Koja, Jakarta Utara yang diduga dilakukan oleh penagih kredit utang viral di media sosial pada kamis lalu. Dalam video ini terjadi perdebatan antara penghadang dan seorang TNI yaitu Serda Nurhadi yang menyebut akan mengantar pemilik mobil yang diangkutnya. Dan penumpang tersebut diketahui mengalami sakit jantung yang harus diwawa ke rumah sakit. Minggu sore sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan aksi ini pun diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Sementara dalam keterangan persnya pagi tadi Pangdam Jaya, Maji, TNI, Dudung Abdurrahman menyebut Serda Nurhadi saat itu hanya ingin menolong masyarakat. Jadi Kodam Jaya langsung bertindak untuk pertama mengamankan Serda Nurhadi. Kemudian kita proses Serda Nurhadi, jangan sampai ada indikasi Serda Nurhadi justru ada kaitannya dengan pemilik mobil yang jelas-jelas tidak melunasi. Setelah kita cek rupanya tidak ada kaitannya sama sekali karena betul-betul Serda Nurhadi hanya ingin membantu untuk tidak terjadi kemacetan. Yang kedua untuk membantu agar masyarakat sedang kesulitan. Disayangkan para dep kolektor tidak menghormati, tidak menghargai petugas di situ, anggota TNI yang mencoba untuk membawa kendaraannya untuk dibawa ke rumah sakit. Tidak ada maksud lain, hanya ingin menolong masyarakat. Terima kasih telah menonton!